Setelah menjadi pertanyaan sejak lama, akhirnya terungkap sosok sopir mobil Alphard dalam kasus Subang. Danu melihat langsung sosok pengemudi mobil Alphard hitam tersebut. Mobil bercat hitam itu terparkir di garasi rumah Tuti Amel, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat ditemukan, mobil dalam posisi tak semestinya. Posisinya miring, band depan kanan juga naik ke lantai teras rumah Tuti. Banyak yang menduga, jasad Tuti dan Amel hendak di bawah pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ke suatu tempat. Kuasa hukum Muhammad Ramdanu alias Danu alias RM, Ahmad Taufan mengatakan kliennya mengaku melihat sosok pengemudi Alphard. Danu bercerita pada Taufan, saat itu ia disuruh Yosef mengangkap jasad Tuti dari kamar ke kamar mandi lalu ke mobil Alphard. Menurut Danu yang mengangkat jasad Tuti Suhartini adalah Danu, Yosef, Arigi dan Abi. Ketika memasukkan jasad Tuti, Danu mengaku melihat Yosef menyalakan mobil Alphard. Sayangnya Danu mengakun tak mengetahui siapa yang memarkir mobil Alphard hingga posisinya miring. Danu juga tak mengetahui maksud dan tujuan jasad ibu dan anak ini disimpan dalam bagasi mobil Alphard. Kasus pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap setelah 2 tahun lamanya. Ternyata, dalam kasus pembunuhan yang tewaskan ibu dan anak ini pelakunya adalah orang terdekat. Korban yang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu ditemukan dengan kondisi mengenaskan di bagasi mobil Toyota Alphard. Saat itu, korban ditemukan pada 18 Agustus 2021. Keduanya ternyata dihabisi saat tengah malam hingga dini hari. Kini, beberapa hari lalu sejumlah saksi yang juga keluarga korban telah diputuskan sebagai tersangka. Hal itu terbongkar setelah keponakan korban yang bernama Danu menyerahkan diri ke polisi. Danu mengaku dan menceritakan semuanya ke penyidik Polda Jawa Barat. Lalu, beberapa nama pun diputuskan menjadi tersangka. Mereka adalah Yosef, suami dan ayah korban. Lalu ada Mimin istri muda Yosef. Serta Arigi dan Abi anak Mimin. Rencana di malam hari itu pun berujung tragis hingga menghilangkan nyawa dua wanita di kediamannya di Subang. Namun, jauh sebelum kasus ini terungkap, Yosef kerap kali koar-koar kalau ingin membongkar kasus pembunuhan Subang ini. Bahkan, selama dua tahun kebelakang ini ia menjalankan sandiwaranya yang seakan dirinya lah korban. Dilansir dari Youtube Heri Susanto, Yosef menegaskan kalau ia difitnah karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Dituduh sebagai pembunuh, saat itu akting Yosef di depan pengacara cukup meyakinkan. Ia menjelaskan segalanya tentang sosok Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Menurutnya, keluarga yang tampak harmonis itu berbeda dari kenyataannya. Ia menyangkal semua tuduhannya kalau dirinya pelaku adalah tidak benar. Namun, kenyataannya dua tahun kemudian sandiwara Yosef pun terbongkar. Doa dan ucapannya dahulu akhirnya terkabul, hingga dirinya lah tersangka dalam pembunuhan Subang ini. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustikaratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23, korban pembunuhan di Kabupaten Subang, diduga dihabisi menggunakan golok. Keterangan itu didapat setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada M. Ramdanu alias Danu yang mengakui terlibat dalam pembunuhan dan menyerah diri ke Polda Jabar. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, berdasarkan keterangan Danu, pada saat kejadian dirinya sempat diminta Yosef untuk mengambil sebilah golok yang diduga dipakai untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Saat ini, kata Surawan, golok yang bakal menjadi alat bukti itu masih dalam pencarian polisi. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo menambahkan, penyidik juga terus mendalami keterangan para saksi dan pelaku untuk disesuaikan dengan alat bukti sebelumnya. Dalam kasus ini, kata dia, polisi sudah tidak lagi mengejar pengakuan para pelaku, karena alat bukti yang diperoleh oleh penyidik dianggap sudah cukup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sehingga kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Pada malam pembunuhan, Danu diminta menjaga lokasi dan mengambil golok. Danu mengaku menyaksikan amel disiksa oleh Abi hingga Sakaratul Maut, sedangkan Tuti sudah terbaring di kamarnya. Dalam kondisi terkejut, Danu tiba-tiba disuruh oleh Yosef untuk mengangkat mayat Tuti dari kamar menuju ke ruang TV. Pada momen itu, mimin istri muda Yosef langsung menuju kamar mandi dan ia tak mengetahui kejadian selanjutnya karena ruangan gelap. Danu pun sempat meminta izin pada Yosef untuk pulang duluan, namun niatan Danu itu dilarang oleh Yosef. Ia justru disuruh oleh Yosef untuk berjaga dan angkat jenazah Tuti. Danu mengaku melihat dua anak istri muda Yosef,